Selamat pagi anak-anak Untuk pelajaran matematika hari ini Kita akan belajar KD 3.3 Yaitu membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka Dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret Nah, hari ini kita akan khusus Untuk membandingkan dan mengurutkan banyak benda Angka 1 sampai 10 Ingat, jika kita membandingkan benda Maka kita gunakan kalimat perbandingannya Lebih banyak atau lebih sedikit Dan jika membandingkan angka Maka kalimat yang digunakan adalah Lebih dari atau kurang dari Sekarang kita akan membandingkan buku, pensil, dan penggaris Terlebih dahulu kita akan membandingkan buku dan pensil Nah, pensil jumlahnya ada 5 Kemudian untuk buku jumlahnya ada 6 Sekarang kita akan membandingkan Lihat Buku dengan pensil Ternyata ada 1 buku yang lebih Jadi, 6 buku lebih banyak dari 5 pensil Dan 5 pensil lebih sedikit dari 6 buku Anak-anak Anak-anak, kita lihat contoh selanjutnya Pensil dan penggaris Ya, kita hitung Pensil ada 5 Dan penggaris ada 4 Jadi, untuk perbandingannya 5 pensil lebih banyak daripada 4 penggaris Atau 4 penggaris lebih sedikit dari 5 pensil Sekarang kita perhatikan tandanya Tanda ya Kita lihat 3 buku lebih banyak dari 2 buku Lihat tandanya Kalau lebih banyak itu tandanya seperti itu Anak-anak ingat tandanya ya Kemudian Selanjutnya 2 buku lebih sedikit dari 3 buku Nah, kebalikannya Kalau lebih sedikit Tandanya seperti itu Nah, bagaimana kalau Jumlah buku di sebelah kiri dan sebelah kanan berjumlah sama? Ya, kita lihat tandanya 2 buku sama banyak dengan 2 buku Itu tandanya adalah sama dengan Ya, tanda sama dengan seperti itu Nah, kita sekarang membandingkan angka Berarti menggunakan lebih dari dan kurang dari Lihat 5 titik-titik daripada 3 7 titik-titik daripada 6 4 titik-titik dari 5 Berarti 5 lebih dari 3 7 lebih dari 6 Kemudian 4 kurang dari 5 Nah, ini untuk perbandingan angka Menggunakan lebih dari atau kurang dari Untuk selanjutnya Kita mengurutkan bilangan Kita perhatikan gambar 6 buku 4 penggaris Dan 5 pensil Kita urutkan Dari yang paling sedikit Berarti Penggaris Pensil Dan buku Itu urutannya 4, 5, dan 6 Kemudian Untuk yang lebih banyak Urutkan dari yang lebih banyak Berarti 6, 5, dan 4 Buku Pencil Dan penggaris Nah Untuk contoh selanjutnya Ada boneka Berjumlah 7 Mobil-mobilan ada 3 Dan robot ada 5 Untuk urutan yang lebih banyak Berarti 7, 3, dan 5 Boneka Robot Dan mobil-mobilan Nah Anak-anak sudah mengerti ya Tentang perbandingan jumlah benda Kemudian perbandingan angka Dan mengurutkan bilangan Sekarang Kita akan berlatih Cukup Halaman 67 Dan 68 Ya Selamat mengerjakan Anak-anak Selamat mengerjakan Tidak Selamat mengerjakan